Informasi selanjutnya, Saudara Presiden Jokowi Dodo melantik Nawawi Pemulangu sebagai Ketua KPK Sementara menggantikan Firli Bahuri di Istana Negara. Pelantikan Nawawi dilakukan Presiden sesuai jadwal pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dilakukan setelah Presiden menanda tangan di keputusan Presiden atau kepres Jumat pekan lalu. Dalam kepres, Jokowi resmi memberhentikan secara sementara Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK. Dalam kepres yang sama, Jokowi juga resmi menetapkan Nawawi Pemulangu sebagai Ketua Sementara KPK. Mekanisme pemberhentian sementara dan penunjukan Ketua Sementara KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK. Presiden Jokowi Dodo telah menunjuk Nawawi Pemulangu sebagai Ketua Sementara KPK. Nawawi memiliki tugas berat bukan hanya menuntaskan perkara korupsi, tapi juga harus mengembalikan maruah KPK. Presiden Jokowi Dodo telah menanda tangani keputusan Presiden penunjukkan Nawawi Pemulangu sebagai Ketua KPK Sementara Jumat pekan lalu. Kepres ini terbit menyusul status tersangka yang disandang Firli Bahuri buntut kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi bilang dirinya menghormati proses hukum yang dijalani Firli termasuk upaya praperadilan yang diajukan Firli. Hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses saya tidak ingin berkomentar. Itu juga proses hukum yang harus kita hormati itu hak. Ya KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya Ketua yang baru. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan seluruh pimpinan dan insan KPK mendukung penunjukkan Nawawi sebagai Ketua KPK Sementara. Nurul Gufron berharap Nawawi bisa mengembalikan maruah KPK sebagai lembaga antirasuah. Kami pribadi sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan Sementara Bapak Nawawi Pemulangu sebagai pimpinan KPK. Berharap mudah-mudahan di tangan kepemimpinan Pak Nawawi ini bersama kami empat pimpinan lainnya mudah-mudahan mampu mengembalikan soliditas internal dan kepercayaan publik bagi pembetasan polisi ke depan. Dan kami yakin Pak Nawawi sebagai pimpinan yang paling senior dan juga memiliki pengalaman sebagai hakim tentu memiliki kecermatan yang lebih mudah-mudahan Pak Nawawi mampu mengembalikan maruah KPK. Sementara mantan anggota Komisi Etik KPK, Abdullah Hehamahua juga menilai Nawawi Pemulangu sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KPK. Mudah-mudahan Nawawi sesuai dengan sumpah jabatannya di lantik empat tahun lalu melaksanakan tugasnya sehingga demikian kasus-kasus yang tersandera selama ini diselesaikan secara profesional tidak karena menghadapi tahun politik 2024 sehingga KPK bisa mempersihkan kembali nama baiknya seperti itu. Lalu siapakah sosok Nawawi Pemulangu? Pria kelahiran Manado 28 Februari 1962 ini memiliki perjalanan karir yang panjang sebagai hakim. Nawawi mengawali karir sebagai hakim pengadilan negeri Soasio Tidore Halmahera. Reputasinya semakin dikenal ketika mengembalian tugas di PN Jakarta Pusat pada 2011 hingga 2013. Ia kemudian menjabat sebagai ketua PN Jakarta Timur pada 2016 sebelum dapat promosi sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi dan Pasar Bali. Sementara dalam urusan akademis, Nawawi terakhir menuntaskan program magister hukum pidana di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat pada tahun 2019. Ditunjuk sebagai ketua KPK sementara, Nawawi mengembalian tugas berat. Bagaimana tidak, selain mengurus perkara-perkara korupsi, Nawawi juga memiliki tugas mengembalikan citra KPK di tengah kepercayaan publik yang rendah usai penetapan Virli sebagai tersangka. Berdasarkan data dari Transparency International, data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2022 turun 4 poin dari sebelumnya 38 menjadi 34. Skor 34 ini menjadi yang terendah bagi Indonesia sejak tahun 2015. Indonesia pun berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Kondisi ini menjadi bukti kurang efektifnya program pemberantasan korupsi yang dijalankan penegak hukum termasuk oleh KPK. Mengembalikan warwah KPK menjadi sangat penting bagi Indonesia yang terus berjuang pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menyampaikan secara terbuka segala proses hukum yang menimpa Virli. KPK sebagai penegak hukum harus menjadi garda terdepan bukan hanya dalam memperantasan korupsi, namun juga bertugas mengembalikan kepercayaan publik yang terlanjur jatuh. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini terkait pelantikan ketua sementara KPK, Nawawi, Pemulango, kita sapa jurnalis Kompas TV, Alfanya Rizki di Istana Negara Jakarta. Alfa, apa pertimbangan Presiden Jokowi sampai akhirnya menunjuk dan melantik Nawawi? Sini dan juga saudara kalau melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memang banyak pertimbangannya ia memilih Nawawi, Pemulango, sebagai ketua sementara KPK menggantikan Virli Bahuri. Alasannya tidak dibeberkan kepada publik, tapi dia berharap Nawawi bisa menjalankan amanah sebagai ketua sementara KPK sampai masa jabatan periode 2019-2024 ini usai. Kalau dilihat secara karirnya, Nawawi, Pemulango memang memiliki perjalanan yang panjang sebagai hakim dan menangani berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Jadi secara kemampuan, secara kapabilitas ini bisa dikatakan Nawawi, Pemulango bisa membawa atau menangani kasus-kasus dan menjadi ketua yang menggantikan Virli Bahuri untuk membawa KPK sampai usai masa jabatan pimpinan KPK di 2024 mendatang. Tadi berkali-kali Nawawi menyebutkan ia akan mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK sebagai lembaga anti-rasuah yang beberapa waktu terakhir memang mendapatkan penurunan dalam hal kepercayaan publik. Ini menjadi PR besar bagi Nawawi, Pemulango dan harapan besar pula dari Presiden Joko Widodo agar Nawawi, Pemulango ini bisa memberikan yang terbaik dan mengembalikan begitu kepercayaan publik kepada KPK. Seperti tadi, menurut Nawawi, Pemulango sendiri ada arahan khususkah dari Presiden Jokowi terhadap dirinya yang menyebutkan tidak ada hal yang khusus disampaikan tetapi secara gestur, secara bahasa tubuh Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan yang besar kepada Nawawi, Pemulango agar bisa mengepalai KPK dan membawa KPK kembali dipercaya oleh publik sebagai lembaga anti-rasuah. Sindi. Yalpa, lalu apa saja prioritas Nawawi nantinya seusai dilantik jadi ketua KPK sementara ini? Tadi itu cukup detail, Nawawi, Pemulango menyampaikan kepada awak media yang berada di Istana Negara ia akan menggelar rapat pimpinan usai dari pengambilan sumpah ini dan akan membahas hal-hal seperti yang diulang lagi adalah terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK dan terkait dengan kasus-kasus tersentuh. Tadi juga Nawawi sempat menyinggung bagaimana dengan kelanjutan kasus hukum yang melibatkan mantan ketua KPK Firly Bahuri, apakah akan ada bantuan hukum dari KPK yang menyebutkan hal ini akan menjadi bahasan utama juga dalam rapat pimpinan setelah ini dan akan diputuskan apakah KPK akan memberikan bantuan hukum atau cukup sampai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly Bahuri. Hal lain juga ditanyakan terkait dengan penanganan kasus Harun Masiku ini tentu juga akan menjadi prioritas bagi Nawawi Pomo Lango dan tiga pimpinan KPK lainnya yang saat ini sedang menjabat bagaimana publik kemudian mempercayai KPK untuk terus mengejar Harun Masiku dan akan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku karena Harun Masiku menjadi satu-satunya kasus yang dikejar atau yang ditagih oleh publik sejak kepemimpinan Firly Bahuri pada 2019 lalu. Setidaknya itu poin-poin besar yang akan dilakukan oleh Nawawi Pomo Lango dalam sisa masa jabatannya sampai tahun 2024 mendatang. Sindi. Penyelesaian sejumlah kasus korupsi besar dan juga mengembalikan maruah jadi prioritas dan akan dibahas dalam rapat pimpinan. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Alvani Ariske dari Istana Negara. Terima kasih.